Sampai jumpa di video selanjutnya. Masjid ini dibangun pada 1549 Masehi atau 956 Hijriah oleh Sheikh Jafar Saudik atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Masjid ini dibangun pada 1549 Masehi atau 956 Hijriah oleh Sheikh Jafar Saudik atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus adalah keistimewaan Masjid Menara Kudus. Bentuknya menyerupai candi, paduan antara budaya Islam dan Hindu. Saat Islam masuk, pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha sangat melekat. Terlihat pula dari Gapura Bentar dengan ciri gunungan terbelah, khas bangunan candi Hindu di Jawa Timur. Dua Gapura yang menjulang di tengah ruang sholat juga punya daya pikat tersendiri. Jenisnya kori agung dengan gunungan di bagian atas Gapura. Konon inilah yang disebut sebagai lawang kembar atau pintu kembar. Kerbang sisa peninggalan Masjid Kudus yang asli. Menyusuri Masjid ke bagian belakang, terdapat kompleks makam yang tak pernah surut peziarah. Makam dari Sunan Kudus, para ahli waris dan beberapa tokoh pejuang Islam. Termasuk diantaranya Panembahan Palembang, Pangeran Pedamaran dan Panembahan Condro. Masya Allah saya sudah sampai di kompleks pemakaman Sunan Kudus dan saat ini saya sudah berada di tepat di depan makam Sunan Kudus. Beliau adalah guru besar yang menyiharkan agama di wilayah Kudus dan di pesisir utara di Jawa Tengah. Beliau juga dikenal sebagai guru besar yang memiliki keahlian di bidang ilmu tauhid, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu politik dan ilmu ekonomi. Sehingga diculuki sebagai wali yul ilmi. Dan yang menarik di makam ini adalah tradisi buka lubur atau buka penutup makam berwarna putih ini yang hanya bisa Anda saksikan setiap bulan syuruh. Kelestarian warisan sejarah ini dipastikan selalu terjaga baik. Terutama oleh seorang penjaga makam Nurwiza. Selama 15 tahun ini ia yang bertanggung jawab atas makam Sunan Kudus. Terkenal biaya ini seulang ulama yang punya karomah. Punya karomah. Pembeli Allah khusus Sunan Kudus. Saya jauh setik karomah itu pembeli Allah yang tidak akan habis-habisnya sampai hari kiamat. Bagaimana cara Bapak sebagai juru kunci makam Sunan Kudus untuk mengantisipasi agar tidak ada pesiarah yang menyalahgunakan? Kalau memang ada pesiarah-pesiarah yang menyalahkan aturan, semua harus mengingatkan untuk meluruskan yang benar. Memiliki peranan besar bagi perkembangan Islam, tempat ini jadi magnet peziarah dari berbagai penjuru negeri. Saya cuman agak lebih gaya-gaya kurang hanya berjikir, berdoa, baca tahlil, terus selebih saya yasinan. Dan secara saya doa, Ya Allah lapankan pusaranya, carangkan pusaranya. Karena dia orang tua saya juga. Sebelum saya dilahirkan. Terletak di desa Kauman Kudus, masjid ini juga dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Warisan sejarah, tempat beribadah, sekaligus objek wisata wajib wisatawan yang berkunjung ke Kota Kudus. Muhammad Solihin, Fahminur Cahyung, laporkan untuk MEP.